Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua selamat datang di channel saya jadi guys mau cerita sedikit ini tentang video kali ini ini ngebahas sedikit tentang kelanceng ya di awalnya itu tahun 2022 siang hari pas saya lagi bekerja jadi ada beberapa ekor kelanceng atau lebah apa ya lebah trigona kayak kalau saya cari-cari di YouTube sih lebah trigona itu mereka dateng guys ke jendela di samping meja kerja saya ada beberapa tuh beberapa ekor kelanceng datang terus dikaya nempel dikusen-kusennya gitu kayak mereka mencari sesuatu ini saya perhatikan lama-lama mereka enggak pergi guys jadi kayak malah ada kayak bintik-bintik item gitu yang kalau dipegang tentu lengket penasaran kan apa terus saya nyari benda awalnya mau bambu cuman bambu itu enggak ada akhirnya saya nemu potongan pipa ya paralon paralon bekas dan saya taruh lagi di pojokan kerasi pusennya itu nah bener aja sih kelancengnya itu enggak pergi guys malah kayak nambah terus gitu dia kayak manggil-manggil gerombolannya terus pas habis itu ya udah saya lihatin kan saya rekamin kayak yang di video ini saya rekamin sih kelancengnya lama-lama-lama kok makin banyak terus bintik-bintiknya juga makin banyak kan Wah ini kayaknya mereka mau bikin sarang gitu kan lama-lama bener aja kayak yang bintik-bintik tadinya tuh kayak ngebentuk pokoknya kayak kayak bikin sarang lah pokoknya terus saya inisiatif buat nyari ini kayaknya bisa deh kalau kalau dikasih sarang baru gitu kan soalnya kasihan juga kalau kalau di jendela nanti kan rusak ya tutup nah saya nyari wadah apa tuh mau tadinya mau ember atau mau ngokotak gitu kan enggak ada akhirnya saya nemu di belakang rumah itu ada bekas dispenser yang dari keramik guys nanti videonya ada ya jadi sipar alonya itu yang udah ada bintik-bintik hitamnya itu plus ada sih beberapa ekor kelancengnya itu saya pindahin lah ke dalam si dispenser yang bentuknya keramik sorry dispenser yang bahannya keramik itu dengan harapan mereka akan berkembang biak di sana jadi si si lubang atasnya kan dispenser itu bentuknya kayak wadah ya lubang atas itu buat galon itu saya tutup pakai plastik terdiri timpar lagi pakai keramik nah si lebahnya harapannya datang ke lewat kerannya sekarang dispenser kan bolong tuh nah oke guys sekarang kita lihat keadaan si kelancengnya setelah umur ini sekitar satu tahun ya sekarang udah 2024 kalau di video tadi yang awal itu 2022 guys udah setahun lebih ini enggak pernah saya apa-apain jujur juga enggak pernah jarang saya buka malah kita lihat masih ada apa enggak nah ininya ininya lengket ya guys ya ini sama si lebahnya dibikin rapat dibikin dengan perlindungan eh efeknya si semut juga nggak bisa nggak bisa masuk kita lihat dalamnya nah kelihatan tuh lebahnya kelihatan waduh lihat dalamnya masya Allah udah lumayan banyak guys lihat nah itu madu semua tuh yang yang itu itu madu ya nah itu ada madunya tuh yang hitam-hitam ini madu yang ini telur terus disini telur-telur juga sini ada telur-telur juga ini kena tangan saya guys udah mulai malam ya udah mau maghrib dia ngegulung guys Oke harus hati-hati ya harus hati-hati nih ini lihat nah kayak gitu ya Oke kita tutup aja lagi kita tutup nah weh Oke guys jadi si lebahnya ini si kelancang ini ini mulai mengerubungi saya guys jadi tuh harus hati-hati nih perang sama sama kelancang ini ini nih sarangnya Wow gigit ya ya bukan nyangat ya kayak kayak semut kayak semut Oke ini karena hujan videonya nggak bisa lama-lama dulu guys nanti paling saya upload lagi di kondisi beberapa bulan habis ini ya Oke terima kasih buat yang udah nonton dadah